Halo my friends, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Senang sekali saya Maya Apidata dapat menjumpai my friend kembali tentunya di Youtube Maya Entertainment TV Channel Oh sudah lama sekali ya Maya tidak membuat konten terutama ini nih konten yang bertema tentang telepati Ya karena sudah endemi sekarang ya sudah tidak pandemi lagi jadi kesibukan di dunia nyata Lebih banyak daripada kesibukan di dunia Maya, dunia saya dong berarti Iya oke my friend kalau gitu ini sesuai dengan apa yang sudah Maya tulis di tab komunitas Bahwa ada tiga tema yang mau Maya angkat ya tentang telepati ini Nah tema atau judul ini tanda-tanda atau ciri-ciri kamu memiliki kepakaan telepati menjadi pilihan yang paling tinggi Yang diberikan suaranya dari teman-teman my friend Seperti kita tahu ya telepati, tele yang berarti jauh patos dari bahasa latin yang berarti perasaan Berarti mengirimkan perasaan dari jarak jauh mengirimkan atau menerima perasaan atau kesan ya Yang masuk ke dalam hati kita dari jarak jauh jadi tidak menyampaikan secara verbal secara ngomong gitu langsung Ini terjadi melalui alam bawah sadar Kan suka ya tiba-tiba kok kita inget sesuatu atau seseorang Nah itu berarti kamu mendapat pesan telepati atau merasakan apa yang sedang dipikirkan oleh orang tersebut yang mungkin sedang mengingat kamu Atau kamu mengirimkan kamu inget dia terus kamu kirimkan lalu dia terkoneksi dengan energi yang kamu pikirkan tersebut Ya ini dia kita langsung aja tanda-tanda orang yang memiliki kepakaan telepati Langsung aja Nah yang pertama adalah kamu sering bermimpi dan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan Jadi kalau kamu bermimpi dan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan itu Kadang merupakan bukan kadang ya tapi merupakan pesan yang dikirimkan melalui alam bawah sadar kamu Untuk memberitahu kepada kamu Akan satu hal yang akan terjadi Bisa jadi seperti itu jadi sebuah pertanda Itu dan kadang kita juga gak boleh terlalu memikirkan sekali Kita mimpi sesuatu terus kita memikirkan sekali mimpi itu apa ya Maksudnya apa ya gitu gak juga harus seperti itu Tapi ya kita cukup untuk menerima pesan tersebut Pesan dari mimpi tersebut Jadi itu bukan satu kebetulan belaka ya Tapi merupakan energi yang kamu terima dari alam bawah sadar kamu Nah yang kedua Biasanya ketika orang yang pekah Dia akan mudah menerima energi Yang masuk ke dalam dirinya dia Jadi dia cenderung lebih suka untuk menyendiri Untuk tidak terlalu rame-rame banget gitu ya di dalam kesehariannya Karena kalau dia menerima energi dari orang-orang di lingkungannya Yang mungkin orang tersebut sedang merasa tidak enak Lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah segala macam Itu nyambung Energinya itu masuk ke kamu Dan tiba-tiba kamu merasa kok moodnya berubah gitu Nah itu akibat dari mungkin orang di sekitar kamu Di lingkungan kamu yang mengirimkan energi Mengirimkan pesan bawah sadar Emosinya dia itu Jadi kamu menangkap emosi itu Kamu menerima emosi itu Jadinya Kamunya terbawa mood yang gak enak itu Akhirnya kamu Mengadari untuk Lebih baik saya sendiri aja deh Maksudnya Udah gak terlalu banyak bergaul gitu Jadi Circle-nya di terkecil aja gitu Karena Yang ketiga nih Nyambung ya Karena efeknya jadi-jadi Sering sakit kepala Nyut-nyut-nyut Jadi kayak gitu Kayak badan terasa capek Lelah Sakit kepala Jadi kayak energi kita Ikutan terkuras Nah itu yang ketiga Kalau kamu merasa sering Aduh sakit kepala Terus gampang lelah Yang itu bukan diri kamu Kamu merasa Enggak kok aku sebenarnya punya semangat gitu Aku sebenarnya punya Keinginan Ngapa-ngapain gitu Tapi kenapa sih kok Rasanya kok gak enak banget Itu Jadi Akhirnya Mempengaruhi ke Fisik kamu Dan itulah akhirnya Yang menyebabkan Kamu Jadi Memperkecil Lingkungan pergaulan Kamu tersebut Nah dari sini Kamu kan Jadi merasa lebih Berempati kepada orang Setelah kamu mulai bisa Mencerna Apa yang kamu rasakan gitu ya Mulai bisa memilih-milih Tahu ini Tanda-tandanya seperti ini Berarti kamu mulai Membangun Empati Kamu merasakan Kesedihan orang lain Penderitaan orang lain Kamu merasakan itu gitu Secuek-cueknya kamu Mungkin secara Logika Secara Apa namanya Ya Dasarnya kamu tuh Cuek Tapi Ya gak bisa jadi cuek juga Karena Energi itu Masuk ke dalam diri kamu Yang membuat sakit kepala Membuat lelah gitu Ya jadi Rasa empati kamu Jadi bertambah Besar lagi Ini nih yang terakhir Setelah Kamu Menyadari Gitu ya Hal-hal yang pertama Yang Awal-awal tadi saya sebutkan Dan kamu menyadari Sesuatu yang Aneh Gitu Kamu mulai mengubah Prioritas kamu Kamu lebih Mengutamakan Orang lain Biasanya Daripada diri kamu sendiri Kamu lebih Memikirkan orang lain Daripada diri kamu sendiri Walaupun kamu juga Tahu Porsinya untuk kamu Bagaimana Seberapa besar Porsinya untuk kamu Kamu menyadari itu Dan kamu sudah mulai Bisa untuk Memilih Memilah Dan memilih Sebenarnya itu Tuntunannya juga Dari dalam diri kamu Ya Dalam bentuk Kesadaran Ketika kamu sudah Menyadari itu Ya akhirnya Akan Ada tuntunan Tuntunan seperti itu Oke itu dia tadi Ciri-ciri kamu Memiliki kepekaan Untuk menerima Pesan Atau mengirimkan telepati Jadi kamu bisa nih Dengan ciri-ciri seperti itu Kamu bisa mengirimkan telepati Kepada seseorang Misalnya Ke Anak kamu deh Atau Yang belum punya anak Yang lumayan besar gitu ya Bisa disuruh-suruh Atau Pulang main ya Udah malem pulang ya Dalam hati Kita Bikin Apa namanya Pesan seperti itu Terus akhirnya kan Sampai gitu kan Dia Oh iya Pulang Sadar Karena hatinya Gundah Belisah Besar Barusan anakku lewat Soalnya aku sering Kirimin seperti itu Pulang udah malem Pulang udah malem Ingat ini udah malem Gitu Atau mungkin Kesuami Pulang beliin martabak ya Bawain martabak Atau mie ayam ya Bisa kalian coba Coba aja dulu Ke orang-orang yang Dekat dengan Kamu Untuk Bener gak sih Aku nih Punya kepekaan Dalam menerima Dan mengirimkan telepati Oke my friend Kalau gitu Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Kalau Kamu suka Boleh ya Dukung My Edutainment TV channel Dengan klik tombol subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman yang lain Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih sudah menonton!